Halo selamat pagi guys, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Talim Channel Kali ini kita membahas buah cermai atau Pilatus Asidus Buah yang berasal dari Madagaskar ini guys, banyak ditanam di seluruh Indonesia Mari kita saksikan video dari Talim Channel kali ini Inilah guys, cermai milik Talim ya Cermai atau bahasa latinnya Pilatus Asidus berasal dari Madagaskar ya Kemudian menyebar ke Asia Selatan, ke Asia Tenggara, kemudian ke Kepulauan Pasifik, Hawaii Hingga kemudian sampai ke Karibia ya, ke Amerika Tengah sampai ke Amerika Selatan Dalam bahasa Inggris, bunga cermai disebut Otahite Ghostberry, Malay Ghostberry, atau Star Ghostberry Pohon cermai bisa tumbuh sampai 9 meter ya guys ya Dengan bentuk daun seperti pelimbing uloh Dengan bunga berkelamin ganda atau tunggal Dengan malay ya, tumbuh di batang utama Kemudian buahnya berusuk 6 sampai 8 baris ya guys, seperti bintang ya Untuk perbanyakan pohon cermai biasanya dengan pemisahan tunas atau dengan biji Untuk mendapatkan banyak ya dijual di lapak-lapak penjual tanaman atau di toko online Untuk perawatan pohon cermai tidak memerlukan perawatan khusus Cukup di pupuk aja ya, pupuk kandang atau NPK Sedangkan hama biasanya kutu putih ya guys Banyak ditumbuh di bawah-bawah daunnya Untuk kegunaannya biasanya talim digunakan untuk manisan atau untuk rucak ya Enak sekali Ini bisa juga untuk campuran sirup Cukup segar sekali sirupnya dari buah cermai ini ya guys Di beberapa daerah ya guys, pucuk daun cermai bisa digunakan untuk lalapan atau untuk sayuran Tanaman cermai juga bisa dipakai untuk pengobatan tradisional Biasanya yang dipakai daun, biji cermai, dan akar pohon Daun cermai bisa untuk mengobati sariawan, menguruskan badan, mual, dan batuk berdahak Sedangkan biji cermai bisa untuk mengobati sembelit dan mual Rebusan akar pohon cermai bisa digunakan untuk menyembuhkan asmat dan penyakit kulit Tanaman cermai bisa digunakan untuk peneduh di rumah guys Dan cocok untuk tanaman penghias taman dan halaman rumah Buah cermai segar cukup enak dimakan langsung dengan garam atau gula Atau bisa dirujak guys cukup enak sekali Atau dibuat manisan dengan dicampur gula ya Disetup kemudian dicampur gula Kemudian dikeringkan ya sampai kering kemudian akan menjadi manisan kering Atau dibuat minuman minuman es ya es buah Cukup enak sekali Sangat segar Dan mempunyai vitamin C yang banyak Cukup sekian ya guys Mengenai pohon cermai atau buah cermai Selamat menanam buah cermai Buahnya akan banyak sekali Setiap hari akan bisa panen Sampai jumpa lagi guys Salam hijau selalu Sampai jumpa lagi guys Sampai jumpa lagi guys Terima kasih guys Sudah menyaksikan video dari Italian Channel kali ini Mengenai pohon cermai atau pilantus asidus Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe di Italian Channel Sampai jumpa lagi Daaaah